Sesuai kebutuhan dan kemampuan anggaran daerah, pemerintah Provinsi Bengkulu sedang mengusulkan sebanyak 500 kuota CPNS dan P3K. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Bengkulu Gunawan Suryadi menyampaikan, dari jumlah tersebut formasi yang diusulkan mulai dari dokter spesialis, pernata komputer hingga formasi guru mata pelajaran produktif di sekolah mendengah kejuruan. Di antaranya di bidang kelistrikan, otomotif, dan tata busana. Untuk prosesi entry pengusulan saat ini masih menunggu kebijakan dari pusat. Tentang teknis kita juga beberapa OPD ini kan masih kekurangan, seperti pernata komputer, tenaga akutansi, kita masih banyak. Begitu dia dengan dokter-dokter spesialis, yang masih kekurangan, yang masih sangat dibutuhkan di rumah sakit kita, berbagai tenaga analis, lab, itu juga yang di tenaga pendidik. Nah, kalau di tenaga pendidik kan kita masih sangat kekurangan ini kan, terutama dengan guru maple produktif.